Lebih lengkap soal pemanggilan Komnas HAM terhadap Desus 88 terkait penembakan Dr. Sunardi. Kami membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas HAM, Koirul Anam, dan Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Koirul, Mas Islah. Kalau kita cek misalnya 3 tahun terakhir, itu angka kekerasan yang dilakukan oleh Desus 88 sangat turun. Sebenarnya memang resiko-resiko terhadap upaya perlawanan dari kelompok jaringan teroris ini pasti ada. Karena memang mereka ini kan dalam metodologi bergeraknya selalu berusaha melindungi dirinya dengan kehidupan-kehidupan normal. Mereka berusaha melakukan infiltrasi terhadap kegiatan-kegiatan keseharian masyarakat. Sehingga ketika terjadi penangkapan ini memang biasanya ada sikap-sikap resisten dari kelompok-kelompok ini. Ini biasa terjadi. Nah, cuma memang resistensi ini terkadang bersifat lembut, ada juga yang bersifat frontal seperti yang dilakukan oleh Dr. Sunardi ini. Nah, ketika resistensi itu yang bersifat frontal tadi membahayakan masyarakat sekitar, membahayakan para penegak hukum yang sedang melakukan upaya penangkapan, ini memang situasinya kemudian berkembang menjadi situasi yang overmah tadi. Nah, dalam situasi overmah memang tidak ada pilihan lain untuk tindakan tegas yang terukur, seperti yang dilansir oleh Mabes Polri. Penangkapan yang dilakukan oleh Densus dalam beberapa tahun terakhir ini lebih berbasis kepada deradikalisasi, reintegrasi, dan kontraradikalisasi. Jadi mereka ini ditangkap untuk disadarkan, bukan lex talionis, bukan karena dendam kemudian mereka ingin disakiti. Kalau menurut saya, ini dalam situasi apapun, apalagi ini menghadapi kejahatan transnasional, ini secara kacamata awam ya, yang dihadapi ini sebenarnya adalah orang-orang yang merasa berjuang atas nama agama, yang orang-orang yang menurut mereka siap mati misalnya, ini kan memang menjadi situasi yang berbeda ketika menghadapi kejahatan teror. Jadi memang catatan tiga tahun terakhir ini yang terjadi adalah banyak penangkapan, tapi angka kekerasannya menurun. Karena memang penangkapan itu, itu diorientasikan kepada program deradikalisasi, program integrasi, dan sebagainya. Oke, masih setelah perlukah tim Densus 88 menjelaskan ini, memberikan klarifikasi soal penangkapan, hingga menyebabkan Dr. Sudardi yang terlibat tindakan teroris ini tewas? Saya sangat mengapresiasi tindakan apa yang dilakukan oleh Komnas HAM, karena begini, asumsi-asumsi yang berkembang di luaran ini, melalui media sosial maupun media mainstream, ini kan sudah terlalu liar. Dan ini sesuai dengan tujuan dari Komnas HAM, agar peristiwa ini menjadi terang-benderang, itu saya sangat sepakat. Tapi bagaimanapun situasi overmach ini kan, penegak hukum ini sebagai manusia biasa kan, punya hak untuk mempertahankan kehidupannya. Nah ini yang harus kita pahami. Dan saya meyakini bahwa dari pihak Densus 88, pasti didukung oleh data-data yang kuat, termasuk rekaman-rekaman video, termasuk kesaksian-kesaksian dari masyarakat yang menyaksikan secara langsung ketika peristiwa itu terjadi. Termasuk dari gelar perkaranya sendiri. Dari mana kok tiba muncul nama Dr. Sudardi, ini kan pasti pengembangan dari kasus-kasus sebelumnya, dari penangkapan-penangkapan sebelumnya, dari bagaimana Hilal Ahmar ini secara legalitas, kok dilarang di berbagai negara. Bagaimana mereka bergerak di bawah permukaan. Kalau orang-orang awam pasti melihatnya ini seolah-olah kehidupan Dr. Sudardi ini kan normal-normal saja. Tapi ini kan metodologi terorisme. Memang seperti itu. Dan mereka yang bergerak di bawah permukaan ini, hanya pihak penegak hukum yang bisa mengiris itu, bisa menyisir itu. Kalau orang awam seperti saya melihatnya di atas permukaan, oh ini dokter, ini bergerak dalam bidang kemanusiaan. Tapi kan kita nggak tahu bahwa Hilal Ahmar ini adalah lembaga yang memang dipakai sebagai cover untuk menyalurkan jihadis-jihadis trafficking ke banyak negara. Ya ini memang penting ya, karena memang ini menyangkut nyawa manusia bagaimanapun. Tapi kalau melihat konsep dari penanganan Densus cegah dan tindak Densus dalam beberapa tahun terakhir, ini memang Densus sangat mengacu kepada bagaimanapun terorisme ini adalah kejahatan pemikiran. Ini Pak Kadensus di berbagai media, artinya tidak bisa dihentikan dengan peluru, tapi bisa dihentikan dengan moderasi agama dan edukasi-edukasi kebangsaan lainnya.